Intro Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyampaikan pidato terkait proposal genjatan senjata pada Jumat 31 Mei lalu. Rupanya dibalik pidato tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut menyusunnya. Namun Netanyahu pun terkejut saat pidato Biden berbeda dari penyusunan awal. Dikutip dari terpunyus.com hal tersebut diungkapkan oleh channel 3 plus Israel dilaporkan Netanyahu berpartisipasi dalam penyusunan proposal genjatan senjata yang diumumkan Joe Biden. Namun dalam pidato pada Jumat, Biden menyampaikan proposal 3 tahap genjatan senjata di Gaza, satu diantaranya penghentian perang secara tetap. Sementara Netanyahu menyampaikan bahwa perjanjian apapun untuk menghentikan pertempuran di Gaza secara permanen tidak dapat diterima. Meski begitu, Times of Israel menonfirmasi kantor Netanyahu tidak mengklarifikasi apakah usulan Israel sama dengan usulan yang dijelaskan Biden dalam pidatonya. Seorang pejabat pun menghindari menjawab pertanyaan seputar pidato Biden. Ia hanya mengatakan bahwa kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah. Di satu sisi, saluran Ibrani 13 mengklaim kalau beberapa poin diantara pidato Biden itu berbeda dari apa yang diusulkan Israel. Surat keber tersebut menambahkan bahwa jadwal tersebut menunjukkan bahwa pidato ini dibuat atas koordinasi dengan Netanyahu. Namun, sumber Israel mengatakan bahwa Netanyahu sebenarnya terkejut dengan pidato tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!